Hai everyone, kalian percaya Ibu Pece diperkaos sama Brigadir J? Hahaha Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan pada yang mendapatkan untuk melakukan pelecehan seksual Saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu Itu yang pertama Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi Sampai hari ini pada akhirnya, Mabes Pauli mendatalkan SPDP mengenai hal itu Yang terjadi adalah, Mabes Pauli melakukan kekerasan seksual Memencangkan dan juga pengelolaan dengan membantai yang saya tiga kali ke bawah Itu yang benar-benar terjadi Kalau Pauli memberikan pemakamannya seperti itu Saya juga tidak tahu, mungkin ditadikan kepada institusi Pauli Kenapa bisa memberikan pengeregaan kepada orang yang sudah Yang skenario yang saudara sampaikan pertama kali Waktu sore-nya itu, Pak Sambu itu menyampaikan ke saya Nanti ada anggota dari Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan kronologis Di situ saya mengetahui cerita yang Pak Sambu buat Nah pertanyaannya begini Apakah menangisnya saudara Itu merupakan peran saudara Agar menyesuaikan dengan kronologis itu Bukan, pada saat disuruh memberitakan kronologis itu Saya teringat dengan peristiwa di tanggal 7 Bukan, kan tadi kan saudara kan menangis ketika di durian 3 Di durian 3, saat tiba-tiba saudara menangis Saudara tidak tahu itu menangis karena apa Bingung, tadi saudara juga demikian Nah pertanyaannya adalah Apakah menangisnya saudara di durian 3 itu Dalam rangka untuk menyesuaikan skenario Tidak, jadi cuma saudara bingung begitu saja Iya, karena saya bingung sekali Hai everyone, kalian percaya Ibu Pece diperkaos sama Brigadir J Hahaha Kalau seandainya dia Seperti yang saudara sampaikan Tadi mendapatkan untuk melakukan pelecehan seksual Saudara Tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu Itu yang pertama Yang kedua Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan Mengenai dalih pelecehan tadi Sampai hari ini pada akhirnya Mabes Pauli mendatalkan SPDP mengenai hal itu Yang terjadi adalah Mabes Pauli melakukan kekerasan seksual Memang jalan dan juga pengenalan dengan orang yang saya tinggalkan kepada Itu yang memang benar-benar terjadi Kenapa Pauli memberikan pemakaman seperti itu Saya juga tidak tahu Mungkin ditadikan kepada institusi Pauli Kenapa Bisa memberikan pengeregaan Kepada orang yang sudah Yang skenario yang sudah Sampaikan pertama kali Waktu sorenya itu Pak Sambu itu Mengampaikan ke saya Nanti ada anggota dari PS Jakarta Selatan Untuk menyampaikan kronologis Di situ saya mengetahui Cerita yang Pak Sambu buat Kronologis itu Nah pertanyaannya begini Apakah menangisnya saudara Itu merupakan peran saudara Agar menyesuaikan dengan kronologis itu Bukan Pada saat disuruh memberitakan kronologis itu Saya teringat dengan Peristiwa di tanggal 7 Bukan Kan tadi kan saudara kan menangis Ketika di durian 3 Di durian 3 Setelah tiba-tiba saudara menangis Saudara tidak tahu itu Menangis karena apa Bingung Tadi saudara juga demikian Nah pertanyaannya adalah Apakah menangisnya saudara Di durian 3 itu Dalam rangka Untuk menyesuaikan skenario Ini saya tanyakan pada saudara Tidak Tidak Jadi cuma saudara bingung begitu saja Iya Karena saya bingung sekali